Intro Ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik, ada nilai intelektual, ada nilai katarsis, ada nilai ekspresif, nilai ekspresi Jadi, kalau saya ngomong nilai keindahan itu apanya dulu? Nah, yang intrinsik itu nilai yang memang ada pada barangnya Makanya tak sebut fiibadihi, catatnya artis itu kan fiibadihi memang ada pada barangnya Indahnya, apa, tetap indahnya kaliurang itu kan fiibadihi ada pada kaliurangnya Tidak pada yang melihat Jadi, itu nilai keindahan intrinsik, ada juga yang nilai keindahan ekstrinsik Itu, kalau hadis itu lihoirihi, soheh lihoirihi, jadi dia indah karena yang lain Jadi, aku suka sekali nonton film itu, kenapa? Karena artisnya mirip pacarku Nah, itu lihoirihi berarti, bukan filmnya yang bagus, karena kamu yang menyerap mengandalkannya dengan yang lain Apa kebalikannya? Aku suka dia karena dia mirip dengan pacarku yang dulu Itu berarti, sebenarnya dia tidak suka pada itu, cuma lihoirihi Ada nilai keindahan karena yang lain, mirip pacarku yang dulu Nah, itu berarti bukan dia yang disenangi sebenarnya pacarnya, cuma karena dia mirip saja, dia suka Itu berarti ada nilai ekstrinsik Ada nilai intelektual Kalau nilai intelektual ini, nilai keindahan yang diperas secara logis Ini indah sekali, karena komposisinya ini sesuai dengan teori Itu biasanya orang, para kritikus, para apresiwata, orang-orang kawan-kawan biasanya pakai Yang dikejar nilai keindahan, tapi aspek intelektualnya Film ini tidak bagus, karena film ini, itu biasanya intelektual Jadi dibahas secara rasional Yang dikejar nilai intelektualnya Ada nilai keindahan Dia tidak indah pada dirinya, tapi karena dia punya fungsi katharsis Pokoknya aku kalau sudah dengerin lagu Buka Sidik Joss, jadi semangat Nah, itu ada nilai katharsis disitu Dari kamu lemes, terus jadi semangat Itu nilai katharsis Jadi pokoknya kalau denger, kalau kamu belajar pakai lagu gitaro Kamu suka gitaro, suka sebo, yani, suka sebo, ya instrumental Nah itu, wah, langsung aku ngentuk misalnya Atau langsung aku gairah belajar Langsung aku, jadi ada pengaruh psikisnya Nilai katharsisnya Nah itu nilai katharsis Jadi bukan barangnya sendiri, tapi fungsinya Manfaat katharsis yang diperoleh dari Objek keindahan yang kamu serok Setiap kali melihat wajahmu Semangatku tumbuh Nah, itu berarti ada nilai katharsis Semangat loh ya, bukan nafsu Kamu pikirannya nafsu, kalau nafsu badana itu Jadi, ada nilai penyuciannya Ada nilai mental, ada nilai rohani yang muncul Biasanya katharsis Setelah solawatan, aku biasanya langsung Tingin tobat misalnya Itu nilai katharsis Hanya objek seni Begitu melihat lukisanmu Aku terdorong lagi untuk Nah, itu berarti nilai katharsis Ada juga nilai keindahan Itu nilai ekspresif Kalau tadi kan setelah menikmati Kalau ini Bagi produsennya Dengan coret-coret seperti ini Aku merasa puas Itu nilai ekspresif Setelah aku nyanyi 30 lagu Misalnya aku sekarang merasa Jadi, ya itu namanya nilai ekspresif Setelah ku ungkapkan Apa yang ada dalam hatiku Sekarang aku merasa tenang Itu nilai ekspresif Jadi kalau nilai katharsis itu biasanya ada Pada penikmatnya Nilai ekspresif itu ada pada Produsennya Siapa yang memproduksi Jadi, kalau tadi bahas Estetic value Coba di-check Value yang dimaksud itu Apakah pada bendanya Nilai intrinsiknya Atau karena ekstrinsiknya Atau ke aspek intelektualnya Atau ke aspek katharsisnya Atau ke aspek ekspresifnya Nah, jadi kalau kamu mau jadi Kritikus sastra Kritikus film Kritikus seni Bisalah masuk Paling tidak dari satu Di antara lima jalur itu Kamu mau masuk Dari sisi ekstrinsik Sebenarnya cerpen itu Tidak luar biasa Secara intrinsik Banyak cerpen kayak gitu Tapi cerpen ini secara ekstrinsik Bisa membantu orang Untuk gini-gini Itu ekstrinsiknya Atau cerpen ini adalah Secara ekspresif adalah Ungkatan dari kegelisahan Pengarangnya Itu pasti ekspresif Atau secara katharsis Membaca puisi ini Dengan bersemangat Bisa membuat seseorang Titik-titik Nah, itu berarti katharsisnya Atau intelektual Kalau intelektual itu Dari sisi jenisnya puisi ini Termasuk puisi yang jenisnya soneta Cuma bukan yang soneta grup Tapi soneta yang A itu Pake intelekt Jadi pake akal Jadi nilai Dari karya seni Nilai dari keindahan Oke Perangkatnya apa sih Untuk mengejar keindahan itu Ada dua alat sebenarnya Ada dua istilah Yang biasanya Dimaksud Dalam ranah Filsafat keindahan Untuk memahami Sebuah karya keindahan Yang pertama Kontemplasi Yang kedua Ekstansi Kontemplasi itu Kamu sudah Kenallah itu Dan Produsen seni Produsen keindahan Itu biasanya Butuh kontemplasi Orang mau bikin lagu Perlu kontemplasi Orang bikin lukisan Butuh kontemplasi Bikin karya sastra Butuh kontemplasi Karena dia alatnya memang Jadi Bagi kamu yang ingin Jadi produsen Yang ingin Mengekspresikan Pikiranmu Rasamu Dalam karya seni Kamu butuh Keahlian Kontemplasi Jadi Perlu Kemampuan Berpikir kontemplatif Maka Sedikit banyak Selalu saya bilang Setiap orang Sebenarnya butuh Filsafat Yang kedua Ekstansi Kalau ekstansi Itu sebenarnya Kemampuan untuk Menyerap Kemampuan untuk Memahami Kemampuan untuk Menangkap Keindahan Jadi kalau ada orang Ngomong Oh seleramu selera rendah Harus selera tinggi dong Itu sebenarnya yang dimaksud Ekstansinya Kemampuan dia Menangkap Karya Kemampuan dia Menangkap Keindahan Yang lain sudah Paham Kamu masih Indahnya Dimana Yang kayak gitu Itu Ekstansi Yang lain sudah Ketawa Sejak tadi Kamu baru Oh itu Yang dimaksud Terus ketawa Itu Ekstansi Jadi kemampuan Menangkap Karya Menikmati Keindahan Jadi Yang satu Alat untuk Memproduksi Yang satu Alat untuk Memahami Dan Sepiap orang Kapasitasnya Beda-beda Beda-bedanya Karya seni Itu karena Beda Kenampuan Kontemplasi Dan Ekstansi Sama-sama Penyanyi Danbit Antara Omak Irana Dan Inul Dalat Itu kan Beda Produksinya Gayanya Modelnya Kenapa Karena Kontemplasinya Beda-beda Gaya Kontemplatifnya Juga Beda-beda Sama-sama Sastrawan Ya hasilnya Beda-beda Tergantung Daya Kontemplatifnya Sama-sama Suka Musik Rock Mungkin Ada yang Sukanya Biasa-biasa Aja Atau Musik Rock Group Rock Yang mana Ada yang Rock Yang suka Slow Rock Ada yang Suka Rock Yang Tinggi Orang Ngerti Jenisnya Musik Rock Rock Yang Tinggi Ada yang Suka Sleng Ada yang Suka Malaysian Ada yang Suka Itu Ekstansi Kemampuan Daya Tangkap Daya Apresiasi Karya Seni Baca Lukisan Juga Begitu Kan Kamu Tidak Bisa Menikmati Lukisan Abstrak Tapi Sangat Menikmati Kalau Lukisan Realis Lukisan Nyata Kalau Orang Gambar Orang Bukan Gambar Ruk Ruk Tapi Ada Juga Yang Suka Abstrak Karena Mungkin Dengan Abstrak Imajinasinya Bisa Bermain Bisa Ditafsirkan Kesana Tafsirkan Kesini Ada Yang Suka Kayak Gitu Jadi Itu Namanya Kontemplasi Dan Eksansi Nah Ada Dua Teori Besar Untuk Pemahaman Pemahaman Estetika Yang Eksansi Tadi Yang Pertama Namanya Teori Empati Jadi Teori Empati Itu Kemampuan Seseorang Untuk Memasukkan Dirinya Dalam Objek Yang Dibahami Namanya Empati Ini kan Istilah yang Sering Kita Pakai Empati Sering Saya Bilang Empati Itu Beda Dengan Simpati Beda Juga Sama Indosat Kalau Empati Itu Memposisikan Dirimu Di Posisi Objek Yang Kamu Pahami Dan Empati Mensyaratkan Kamu Pernah Ngalami Hal Yang Sama Atau Mirip Kalau Enggak Susah Untuk Berempati Kalau Simpati Kamu Pernah Ngalami Atau Enggak Bisa Karena Simpati Itu Dari Luar Gelanggang Jadi Misalnya Ada Temenmu Dapat Nilai E Dan Sepanjang Hayatmu Kamu Enggak Pernah Dapat Nilai Simpati Enggak Bapak Sabar Dapat Nilai E Enak Aja Kamu Ngomong Sabar Sabar Kamu Enggak Ngerti Rasanya Dapat Nilai E Kenapa Karena Dia Cuma Bisa Simpati Yang Enggak Pernah Ditinggal Pacarnya Enggak Akan Bisa Empati Pada Temen Yang Ditinggal Pacarnya Apalagi Yang Belum Pernah Pacaran Jadi Yang Belum Pernah Pacaran Belum Pernah Patar Hati Sebenarnya Tidak Berhak Untuk Menghibur Yang Sedang Pada Hati Kenapa Karena Tidak Bisa Empati Paling Bisa Simpati Jadi Empati Itu Nama Lainnya Introduction Envolum Bahasa Jerman Autoprojection Simbolik Simpati Jadi Memasukkan dirimu Pada Objek Yang Kamu Baca Jadi Baik Itu Objek Yang Menyenangkan Maupun Objek Yang Menyedihkan Empati Itu Kalau Kamu Nonton Film Orang Yang Punya Kemampuan Empati Tinggi Kalau Filmnya Sedih Dia Ikut Nangis Kalau Filmnya Lucu Dia Ikut Ketawa Ketawa Minimal Kamu Punya Daya Empati Tapi Orang Yang Tidak Punya Daya Empati Lihat Film Sedih Alah Film Pura Pura Itu Enggak Enak Kan Kamu Nonton Film Nangis Kamu Enggak Bisa Orang Film Sedih Ikut Nangis Karena Dia Memasukkan Dirinya Di Sana Itu Kalau Aku Kayak Gitu Terus Ikut Nangis Tapi Bagi Yang Tidak Punya Daya Kayak Gini Kan Alah Pura Pura Aja Nangis Biasa Film Aja Kok Kan Gitu Jadi Itu Empati Ya Enggak Enak Kan Kalau Ada Orang Bisa Empati Nonton Film Juga Enggak Seru Ada Orang Kasian Sekali Ada Ada Tembakan Ah Pura Pura Itu Film Jangan Gitu Terus Tidak Seru Maka Di antara Keripiran Jangan Carilah Yang Punya Daya Empati Tinggi Karena Kamu Bisa Masa Sosial Luar Biasa Itu Sebenarnya Lahirnya Dari Empati Kalau Enggak Punya Daya Empati Mungkin Kamu Cuma Simpati Jadi Kalau Simpati Itu Kalau Nyumbang Baling Ya Sak Sak Baling Sak Ini Kalau Tapi Kalau Empati Itu Wah Ya Ini Butuh Banyak Ini Sudah Popo Aku Kelong Enggak Gitu Kenapa Karena Kamu Itu Merasakan Kalau Pernah Patah Hati Kamu Bisa Merasakan Kasian Sekali Diasa Dulu Pernah Merasakan Luar Biasa Gak Enaknya Misalnya Jadi Penangannya Empati Dulu Saya Nulis Buku Risalah Patah Hati Itu Membuktikan Teori Bahwa Sebenarnya Justru Cinta Yang Sejati Terbukti Kalau Sudah Patah Hati Kalau Belum Patah Hati Masih Belum Patah Hati Kan Berarti Masih Ngalami Enak Enaknya Aja Baru Kelihatan Begitu Patah Hati Kok Cari Lagi Kemarin Kedah Riseng Aja Begitu Patah Hati Nanti Buktinya Disitu Jadi Bagi Yang Punya Pacar Tes Case Diputus Dulu Sebentar Kira Kira Responnya Gimana Diputus Kita Dua Hari Aja Kutus Kalau Sudah Cari Lagi Berarti Enggak Serius Justru Ujian Paling Luar Biasa Ketika Susah Kalau Diajak Seneng Seneng Semua Orang Bisa Tapi Diajak Susah Enggak Semua Orang Sanggup Ketika Seneng Seneng Pokoknya Segalanya Bagimu Apa Begitu Ada Susah Lari Tapi Kalau Rumit Dan Susah Itu Biasanya Lebih Luar Biasa Dan Lebih Indah Kenapa Kisahnya Romeo Juliet Layla Majnun Dan Kawan-kawan Itu Jadi Indah Karena Putus Enggak Jadi Enggak Nyambung Kalau Nyambung Misalnya Kok Romeo Dan Juliet Terus Kawin Itu Enggak Seru Kawin Sekarang Anaknya Tiga Rumahnya Disana Sekarang Itu Ceritanya Jadi Enggak Seru Bias Dia Jadi Seru Itu Karena Mati-matian Nyari Enggak Dapat Terus Seru Diceritain Tapi Kalau Biasa Biasa Oh Mbak Sekarang Jadi Guru Rumahnya Di Mbak Terus Enggak Indah Lagi Diceritain Tapi Kalau Masih Indah Kalau Dikenang Kalau Banyakan Dulu Ya Zaman Aku Di SMA Itu Indah Selalu Yang Belakangan Yang Masa Lalu Dikenang Kenang Karena Indah Itu Di antara Keindahan Moral Memori Keindahan Itu Masuknya Ke Wilayah Yang Tidak Real Itu Maka Empati Kamu Kan Sering Gitu Kan Membayangkan Coba Ya Dulu Saya Zaman SMA Sudah Gini Sudah Gitu Kan Kamu Rasa Indah Sekali Yang Tidak Indah Jadi Indah Kayak Gini Misalnya Kamu Bangkat Ngaji Hujan Hujanan Padahal Waktu Hujan Kamu Udan Segala Tapi Besok Mungkin Kita Ping-pingini Ngaji Filsafah Dibelain Hujan Hujan Ceritanya Jadi Indah Meskipun Waktu Ngalami Kami Mesu Mesu Maksudnya Pake Empati Karena Kami Menyesal 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 Belakangan Tadi Ada Penyesalan Itu Selalu Datang Belakangan Karena Kalau Datang Di Awal Bukan Penyesalan Tapi Pendaftaran Kebanyakan Yang Bikin Gitu-gitu Di Facebook Tadi Malah Waktu Berangkat Di E-Mobil Biasanya Pak Harta Sekarang Ganti Tulisan Lujud Pulang Malu Tidak Pulang Rindu Tak Pikir Itu Jangan Jangan Motone Mahasiswa Semester Akhir Pulang Lalu Tidak Pulang Rindu Tapi Tapi Kalau Tidak Pulang Itu Rindu Oke Nah Teori Empat Teori Ini Sebenarnya Subjektif Tapi Ada Dimensi Objektif Yang Subjektif Itu Kamunya Yang Melakukan Empati Yang Objektif Itu Objekt Yang Kamu Serap Nonton Film Itu Semua Filmnya Akan Objektif Dan Kenapa Objektif Tanggapannya Tiap Orang Juga Sama Kalau Filmnya Nangis Nangis Semuanya Nangis Nangis Jadi Itu Objektif Sebenarnya Objektif Cuma Empati Yang Dilakukan Setiap Orang Subjektif Ada Yang Sedihnya Tingkat Berapa Ada Yang Sedihnya Tingkat Berapa Mungkin Ada Sedih Tingkat 5 Sedih Tingkat 4 Sedih Tingkat 7 Karena Mental Itu Intensitas Setiap Orang Beda-beda Sama-sama Galau Kalau Tingkat 7 Kalau Ini Galau Tingkat 3 Kalau Ini Tingkat 1 Itu Namanya Intensitas Sama-sama Cakep Kalau Ini Cakep 8 Kalau Ini Cakep 7 Kalau Ini Cakep 6 Itu Intensitas Teorinya Namanya Teori Empati Teori Empati Cenderung Subjektif Cenderung Cenderung